Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Mas Paulin Cakob. Pemirsa PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melaunching Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK di Aula SMA Negeri Satu Wangon. Launching SSK ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi datangnya era bonus demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Sebelum melakukan launching Sekolah Siaga Kependudukan PJ Bupati bersama 1075 siswa, melakukan sarapan bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap hari Jumat di sekolah tersebut. Tujuannya agar anak-anak mengonsumsi makanan yang sehat, kaya akan protein yang dibutuhkan tubuh. Apalagi anak-anak usia sekolah ini masih dalam masa pertumbuhan, sehingga perlu asupan gisi yang cukup sehingga tidak ada lagi anemia pada siswa. Pada kesempatan tersebut juga dibagikan tablet penambah darah bagi siswi di sekolah tersebut. Harapannya dengan mempersiapkan calon ibu yang sehat, akan mencegah berbagai persoalan seperti stunting. Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan, kependudukan, dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, mata pelajaran yang relevan, seperti geografi, sosiologi, ekonomi, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, dan lain-lain. PJ Bupati Hanung menuturkan adanya SSK menjadi sangat penting untuk diakselerasi di sekolah-sekolah lain untuk menjegah kenakalan remaja, seks bebas, dan pernikahan dini. Selain itu, siswa disiapkan materi khusus untuk terjun langsung ke lapangan, sehingga tidak hanya mendapatkan materi di sekolah saja, melainkan siswa didorong untuk bertindak secara aktif belajar dengan ekspert-ekspert pada bidangnya. Ketika yang menjadi dua, saya pikir keren loh mas, karena saya lihat waktu jauh kepedulukannya sudah ada, terus ini UKS-nya juga ada. Ini kegiatan ini penting, kalau dulu ada istilahnya sekolah siaga bencana, ini sekolah siaga menurutkan, dan ini termasuk awal di bawah dan berbagi mas, karena baru tiga, yang pertama sudah, yang kedua sudah, ini yang ketiga. Dan saya pikir ini penting untuk diakselerasi di sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Inilah kemudian sebagai upaya kita untuk mencegah kenaklanan remaja, sekit dan Jokowi-Jokowi-Jokowi, pernikahan diri. Pernikahan diri ini, biadikah dengan kontribusi dari sekolah dan anak-anak ini. Jadi anak-anak ini dilibatkan mulai dari kurikulumnya, jadi guru-guru itu memasukkan materi pendidikan ke pendudukan, itu tidak dalam mata pelajaran tersebut sendiri, tapi dimasukkan dalam salah satu atau beberapa mata pelajaran yang lain. Selain mengintegrasikan pendidikan ke pendudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, SSK juga menggagak sebuah pojok yang didalamnya menjadi pusat sumber daya informasi ke pendudukan, KB, dan pembangunan keluarga atau KKB-PK. Pojok ke pendudukan ini juga berfungsi menjadi pusat informasi dan counseling untuk masalah-masalah ke pendudukan maupun kesehatan reproduksi bagi remaja. Maaf, untuk mereka mengerti bagaimana sih ke pendudukan yang harus mereka hadapi dan persiapkan. Nah, di sana, di dalam program-program itu, materinya tidak akan mengganggu, artinya materi-materi di dalam sekolah siaga pembangunan itu akan masuk ke dalam materi-materi pembelajaran seperti tadi, di materi agama, tentang akhidara, di biologi, tentang reproduksi kesehatan, kemudian di sosial, tentang sosial masyarakat. Siva, salah satu siswa SMA Negeri 1 Wangon, mengatakan kegiatan sarapan bersama sudah menjadi agenda rutin seminggu sekali, sehingga ia dan teman-temannya sudah terbiasa membawa bekal untuk dimakan bersama, bahkan jika ada teman yang tidak membawa, biasanya mereka akan berbagi. SMA Negeri 1 Wangon menjadi sekolah siaga kependudukan ketiga, setelah sebelumnya juga dicanangkan di dua sekolah di Purwokerto. Siaga kependudukan kini dianggap penting dan perlu diakselerasikan di sekolah-sekolah yang lain sebagai upaya pemerintah dan lingkungan untuk mencegah kenakalan remaja.